Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di Dapurka Di video kali ini Dapurka akan berbagi resep membuat kue leker Holland Cara membuatnya mudah dan rasanya sangat enak Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update video terbaru dari Dapurka Terima kasih Mari kita membuatnya Siapkan 120 gram margarin Kita mix dengan 80 gram butter supaya hasilnya lebih harum Kalau mau menggunakan full margarin juga bisa Lalu tambahkan 140 gram gula halus Lalu tambahkan 1 butir telur suhu ruang Tambahkan juga 1 sendok teh vanili cair Kemudian mixer sampai mengembang dan berwarna pucat Setelah adonan sudah mengembang dan pucat matikan mixer Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu yang sudah diayak terlebih dahulu Disini saya menggunakan tepung terigu protein sedang Kemudian mixer kembali sebentar saja asal rata Setelah adonan seperti ini kemudian matikan mixer Kemudian aduk rata dengan menggunakan spatula Pastikan juga bagian bawahnya atau pinggir-pinggirnya tidak ada yang mengendap ya Nah seperti ini adonannya sudah tercampur rata Langkah selanjutnya siapkan loyang Oles tipis secara merata dengan margarin Lalu beri baking paper di atasnya Kemudian masukkan semua adonannya Tekstur adonan terakhirnya memang kental seperti ini ya teman-teman Kalau semua adonannya sudah masuk kita ratakan Untuk meratakan adonan bisa menggunakan sendok, spatula, atau scraper Karena tekstur adonan terakhirnya sangat kental Jadi kita harus bersabar hati-hati untuk meratakan adonannya Nah pakai scraper seperti ini juga bisa ya dalam meratakan adonannya Kalau sudah rata seperti ini Siapkan 1 butir kuning telur Kocok sebentar dengan kuas Lalu oleskan kuning telur di bagian atas adonan leker Oleskan secara merata Sampai jumpa di video selanjutnya Nah setelah semuanya sudah diolesi dengan kuning telur Langkah selanjutnya kita buat motif dengan menggunakan garpu Kerat-kerat dengan menggunakan garpu seperti ini Terima kasih telah menonton Setelah selesai beri topping diatasnya Di sini saya menggunakan topping kismis dan coco chips Teman-teman juga bisa menggunakan kacang almond atau sesuaikan dengan selera Untuk memberi topping bentuknya teman-teman bisa sesuaikan dengan kreasi teman-teman ya Nah seperti ini sudah siap untuk dipanggang Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 15 menit Dengan suhu 200 derajat menggunakan api atas bawah Ketika ovennya sudah panas kemudian masukkan adonannya Dan panggang di suhu 170 derajat celcius api atas bawah Sekitar 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 25 menit leker holandnya sudah matang Kemudian bisa dikeluarkan dari loyang Nah setelah dingin potong leker supaya kita tahu tekstur di bagian dalamnya Untuk teksturnya bagian luarnya kering tapi bagian dalamnya lembut Dilihat dari penampilan luarnya sungguh sangat menggoda selera Cara membuatnya super mudah dan rasanya enak Disini aroma butternya terasa ya teman-teman Sampai sekian dulu video kali ini semoga bisa bermanfaat Jangan lupa tonton video Dapur Kayang lainnya Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih